Semakin tahun, kota Siak Sri Indrapura semakin berbenah untuk memanjakan wisatawan. Selain ikon sejarah yang fenomenal Istana Siak, puncak jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah atau TASL kini menjadi destinasi teranyar yang wajib dikunjungi. Jembatan TASL Siak menjadi satu-satunya jembatan Cable State di Indonesia yang memiliki lift di pilar luar. Hebatnya, lift itu difungsikan untuk membawa wisatawan menuju puncak jembatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra. Silakan rekan Mayonal. Baik rekan May dan tribuners dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Dapat kami laporkan bahwa benar sekali Pemkap Siak terus membenahi kota Siak Sri Indrapura karena mempunyai misi untuk menjadi kabupaten daerah destinasi wisata untuk Pulau Sumatera. Nah, rekan May dapat kami laporkan salah satu destinasi teranyar di Kabupaten Siak adalah berkunjung ke menara jembatan setinggi 75 meter. Nah, jembatan ini adalah jembatan termegah di Provinsi Riau bernama Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Jembatan ini mempunyai dua menara dengan sistem kabel styet. Di tiangnya mempunyai lift yang dipungsikan untuk mengangkut wisatawan menuju ke ruangan atau puncak menaranya. Nah, sesampainya di puncak menara itu ada ruangan seluas 40 meter persegi di mana di dalamnya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk tempat duduk, kemudian foto zone, kemudian juga ada keropong untuk melihat gedung-gedung atau pemukiman warga yang ada di Kota Siak Sri Indrapura. Nah, tribuners seperti apa atau bagaimana sih cara naik ke puncak jembatan ini? Nah, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak itu sudah menetapkan harga tiket masuk untuk orang dewasa sebanyak 30 ribu rupiah, kemudian untuk anak-anak 20 ribu rupiah. Nah, sementara untuk wisatawan dari mancanegara itu dibanderol 75 ribu rupiah, dan untuk anak-anak 50 ribu rupiah. Nah, sejauh ini dari tahun 2023 hingga saat ini, itu sudah banyak sekali wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yaitu dari Malaysia dan Singapura, berkunjung ke Siak dan ke menara jembatan ini. Rekan main, selain itu informasi terbarunya adalah bahwa Pemkap Siak sedang mengusulkan jembatan Tengku Agung Sultanahwatiwa ini untuk memecahkan rekor muri. Nah, ini menarik sekali. Atas susulan itu, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Insinyur Budi Hariawan Semi Harjus, sudah berkunjung ke Siak, dan mengatakan bahwa jembatan Tengku Agung Sultanahwatiwa itu layak diberikan atau mendapatkan rekor muri. Apalagi menjadi satu-satunya jembatan dengan sistem kabel staiet, dengan lift di pilar luar. Nah, ini sangat menarik sekali karena menjadi satu-satunya jembatan yang punya lift di pilar luar, meskipun tiangnya melengkung, tapi bisa untuk menjalankan lift dan mengamput wisatawan menuju ke puncaknya. Nah, demikian Rekan May. Baik, terima kasih Rekan Mayunal Putra atas laporan Anda. Dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, berikut tayangannya untuk Anda. Usulan dari Pemda Riau bahwa untuk dilakukan usulan jembatan muri untuk jembatan Sultana Latifah ini untuk bisa dinobatkan atau dibusulkan sebagai bagian dari muri. Memang ini merupakan satu jembatan yang saat ini khusus atau pertama kali mempunyai lift di luar ke arah anjungan cerdasnya. Jadi ini satu juga, dan secara kami melihat memang suatu potensi wisata yang sangat baik. Memang perlu ada, sebelum kita bisa menyiapkan sebagai usulan muri, harapan kita semuanya dalam kondisi yang aman dan tidak ada kendara-kendara yang bisa menyebabkan keselamatan dan keselamatan dari pengunjung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.